Intro Shalom saudara selamat pagi Kita ketemu kembali pagi hari ini dalam morning devotion Selamat pagi saudara apa kabar Sudah kita akan baca firman Tuhan dari 1 Timotis 1 ayatnya yang ketiga sampai sebelas Demikian firman Tuhan Ketiga aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Ephesus Dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsila yang tiada putus-putusnya Yang hanya menghasilkan persoalan belaka Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci Dari hati nurani yang murid dan dari iman yang terus diikhlas Tapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu Dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat Tanpa mengerti perkataan mereka sendiri Dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar Menangkan bagi orang durhaka dan orang lalim Bagi orang fasik dan orang berdosa Bagi orang yang duniawi dan yang tak beragama Bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu Bagi pembunuh pada umumnya Bagi orang cabul dan pemburit Bagi penculik, bagi pendusta Bagi orang makan sumpah Dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat Yang berdasarkan injil dari Allah yang mulia Dan yang maha bahagia Seperti yang telah dipercayakan Saudaraku Kita telah mengatakan bahwa Paulus menugaskan Timotius Untuk tinggal di Ephesus dengan tujuan berurusan langsung Dengan pengajaran sesat Kita tadi sudah baca istilah mengajarkan ajaran lain Jadi dalam membahas surat 1 Timotius ini Kita pasti akan berurusan atau berbicara mengenai pengajaran sesat Akan tetapi ada baiknya Kita mendahulunya dengan membahas pengajaran yang sehat Terlebih dahulu karena itu penting Pengajaran yang sehat itu adalah Inzil Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan Dan bukan hukum taurat Di mana kita mengetahui Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita Dia disalib saudara dan mati sebagai korban penebusan Supaya manusia dapat memperoleh perdamaian dengan Allah Yesus bangkit pada hari yang ketiga Dia naik ke sorga untuk mencurahkan roh kudus Yang telah dijanjikan Bapak kepada kita semua Nah tentu pengajaran yang sehat ini Ditulis di Alkitab Dikatakan itu sebenarnya Dia ada untuk membangkitkan tertib hidup Sebuah tertib hidup yang didasarkan Oleh sesuatu yang dari dalam Yaitu ditulis ini Yang timbul dari kasih Timbul dari hati yang murni Timbul dari hati nurani yang murni Sehingga iman yang tulus ikhlas Ini cuma sudah perhatikan Bahwa sebenarnya ajaran yang sehat itu Akan mempengaruhi bagian dalam kehidupan saudara Sehingga kemudian saudara akan Mulai dari inside out Dari dalam keluar Dimulai dari hati nurani Bukankah kita masmur berkata bahwa Pada waktu malam Tuhan mengajari kita Ya hati nurani itu mengajari kita Hal-hal yang baik Nah hati nurani kita ini yang dihidupkan Oleh pengajaran sehat Jadi pengajaran yang sehat itu Selalu membawakan kepada kita Sebuah tertib kehidupan Yang didasarkan oleh hati nurani Yang murni dalam iman kita Kepada Tuhan Saudara ku Paulus juga mengajarkan Bahwa pengajaran yang sehat ini Itu Tuhan percayakan buat kita Saudara kita juga harus terus berjalan Untuk kepercayaan ini Dan jangan mau disimpangkan kepada jalan kompromis Saudara Dan untuk juga mencari keuntungan diri kita sendiri Nah kita sudah mengerti bahwa memang Bahwa pengajaran yang sehat ini Datang dari Injil Dan Injil ini itu murni Injil itu dapat dipercaya Injil itu mengubahkan manusia Dia adalah kebenaran yang mutlak Yang harus kita terima Yang membawa kita kepada Iman kepada Tuhan Sebab Injil membangkitkan iman Iman kepada Tuhan Yang tetap teguh Untuk kita berjalan Melakukan kehendaknya Saudara Mari kita sebagai orang percaya Hidup dengan iman yang murni Pada Injil Tuhan kita Yesus Kristus Jadilah pembelajar Firman Tuhan yang serius Saudaraku Dan menggali kebenaran firman Tuhan Untuk menjadi makanan rohani Dalam kehidupan kita Tuhan Yesus Memberkati saudara sekalian Amen Terima kasih telah menonton